Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Kali ini kita akan bahas mengenai pertanyaan banyak banget dari para fans Marvel Tentang kenapa sampai sekarang detik ini juga Hulk ini gak dilanjutkan ke film sequel solonya Setelah The Incredible Hulk udah SD MCU ya Kenapa kisah Hulk ini gak dilanjutkan ke film solonya lagi nih? Ada apa ini sebenernya? Well kita akan bahas semuanya di video kali ini So Mario Booster, let's break down this video Ada kabar yang mencuat bahwa Mark Ruffalo kemarin itu udah direview oleh sebuah media Bahwa sebenernya KVG sebagai pemilik Marvel Studios ini udah bilang kepada Mark Ruffalo Mengenai apa yang akan terjadi jika Hulk dibuatkan film solonya di MCU Lalu Mark menjawabnya bahwa dia akan membuat Hulk ini menjadi lebih ganas dari yang sebelumnya Dan pastinya Hulk ini akan bisa lebih mengendalikan emosinya dan juga amarahnya ya Nah kalau kita belajar dari kata-kata yang diungkapkan oleh Marvel Valu ini Mungkin kisah Hulk ini akan diangkat setelah Avengers Age of Ultron Yang dimana itu akan menjadi sebuah jembatan antara Captain America Civil War ke Thor Ragnarok Jadi mungkin hal ini akan dilakukan untuk memperlengkap kisah Hulk di Marvel Cinematic Universe Sama halnya dengan Black Widow yang dimana kisah solonya itu dibuatkan jembatan antara kisah Civil War Ke Avengers Infinity War Untuk memperjelas kisah Nerseramonov ini ketika dia membuatkan gelar Black Widow kepada Yelena Belova alias adiknya Nah setelah itu KVG udah mengatakan bahwa dia berjanji bahwa dia akan membuatkan sebuah kisah Hulk Menjadi empat proyek di MCU Baik itu dari movie ataupun series ya Tapi lagi-lagi KVG udah menegaskan bahwa Hulk sendiri tidak akan memiliki proyek solonya lagi dalam Marvel Cinematic Universe Sekarang pertanyaannya Kenapa ini bisa terjadi? Nah sebenarnya ini gak jauh-jauh dari yang namanya lisensi kerjasama antara Marvel Studios dengan Universal Pictures Yang dimana mereka ini sudah ada perjanjian Dan sebenarnya Hulk ini bisa kalau dibuatkan film solonya Tapi untuk konsep dan juga penyutra terangnya Semuanya itu akan ditanggung oleh Universal Studios sebagai publisernya Dan Marvel sebagai pihak yang memberikan sebuah dana Terimulai CGI-nya, sewa tempat, bayar aktor, marketing, dan yang lain sebagainya Jadi intinya yang akan memberikan budget kepada Universal itu adalah Marvel alias Disney Ya panasan aja sih KVG sekarang ini gak mau buatin filmnya Karena pastinya semua perusahaan cerita bahkan konsep untuk filmnya itu adalah dari pihak Universal Pictures Dan pastinya Marvel Studios dan Disney gak mau dong karena itu akan merugikan dari pihak Marvelnya Sekarang-kurang Disney ini akan ngasih duit kepada pihak pesaingnya lah ya Jadi intinya dari Disney dan juga KVG sendiri Mereka udah mengatakan bahwa Hulk tidak akan tampil sebagai main karakter di proyek solo MCU-nya Makanya semenjak Disney udah mengakui si Marvel Studios Hulk ini sendiri tampil sebagai karakter sampingan di perbagai macam proyek MCU yang lainnya Kayak seperti di 4 film Avengers yang terakhir, Tolak Tarok, bahkan sampai si Hulk series kemarin yang udah tayang tahun 2022 ya Itu pun memang dia gak menonjol karena memang karena lisensi oleh pihak Universal Maka yang Marvel Studios ini berusaha untuk buat Hulk ini tampilnya terbatas di semua proyek MCU Ya kita bisa lihat aja ya, untuk contohnya ada di seri She-Hulk Yang dimana pertambahkan Bruce Banner dan Hulk-nya aja itu sudah sangat jarang sekali Bahkan dia tuh hampir gak pernah terlibat konflik utamanya dalam konsepnya She-Hulk ini ya Lagi-lagi karena lisensi, makanya kalau udah berhubungan dengan lisensi ataupun kontrak kerjasama Ini udah ribet banget, apalagi su dada hitam di atas putih ya Makanya ini yang gue curiga dari Sony dan Disney Yang dimana Sony ini gak bisa menampilkan Spider-Man utuh di Sony Karena memang Sony sudah berjanjian kontrak dengan Disney yang menuliskan mungkin ya Bahwa Spider-Man ini gak boleh tampil di film solo live actionnya Mungkin ya, lagi-lagi ini adalah hal yang sangat ribet banget kalau ini dibicarakan lebih panjang seperti itu Dan kemarin kita kan sempat berteori ya Kalau kemungkinan Cyclo She-Hulk ini akan dilanjutkan kepada film proyek MCU yang berjudul World War Hulk Nah ini adalah hal yang sangat kontraktif sekali ya Karena kan tokoh utamanya kan adalah Bruce Banner alias Hulk ini Jadi kemungkinan untuk film tersebut tidak akan dibuatkan oleh pihak Marvel Studios Kecuali dari pihak Disney mungkin karena mereka udah kepepet oleh pihak fansnya Mungkin mereka bisa minat dulu kepada Universal untuk buatkan film solonya Hulk ini Tapi lagi-lagi harus pakai budgetnya Disney Jadi ya untuk sementara Hulk gak bisa tampil sebagai main karakter di film solonya sendiri di MCU nanti Oke Nah kalau kalian mau komentar gue Loh kan Hulk kan udah pernah tampil di Thor Narok Itu pun dia juga sebagai karakter yang sangat menonjol Ya memang Hulk disitu memang juga menonjol Tapi kan secara judul film itu adalah filmnya Thor Bukan film Hulk Narok kan Nah jadi ya itulah yang berusaha untuk dinarikan oleh Marvel Studios Agar supaya mereka bisa pakai Hulk ini berkali-kali Tapi tidak sebagai karakter utamanya Well kalau gue sendiri ya sebagai fans Jujur gue agak kecewa sih Karena masih banyak banget pertolongan Hulk yang harus dieksplor Apalagi di copy-nya aja Itu banyak banget loh kisah Hulk itu yang menarik untuk diangkat di versi live action Contohnya yang paling mendekati itu adalah World War Hulk Planet Hulk Ataupun mereka mau pakai konsep komiknya sekarang Seperti komik Hulk Future Imperfect Dan masih banyak lagi ya kisah-kisahnya ya Apalagi untuk Hulk ini dia tuh gak cuma crossover dengan Avengers pertama Tapi dia juga pernah crossover dengan tim X-Men Terutama dengan Wolverine Apalagi mereka berdua itu hubungannya sangat intens ya Makanya kemarin sempat ada rumor Kalau untuk Hulk fans si Marvel ini akan tampil sebagai cameo Di film Deadpool and Wolverine nanti Tapi well kita gak tau ya Ada yang mau gimana Tapi yang jelas yang bisa gue katakan adalah Hulk gak akan tampil di film solo-nya lagi di MCU Tapi tenang aja ya Kalian GVG udah mengatakan bahwa akan ada 4 proyek MCU Yang berkaitan dengan Hulk yang udah dibesapkan oleh dia Ya maybe untuk presi gue ya Untuk Hulk ini kemungkinan dia akan tampil di 4 proyek film yang udah diumumkan Seperti contoh mungkin dia akan tampil di Every Secret Wars mungkin Deadpool Wolverine Fasting 4 Dan juga Spider-Man keempat Nah kenapa bisa Fasting 4 nih Karena kemungkinan kan Bruce Baird kan adalah seorang ilmuwan Yang udah juice banget soal ilmu gamma kan Bisa jadi dia mungkin akan berkolaborasi dengan Reed Richards Yang juga berpakat ilmuwan cerdas dalam bidang sains Untuk mempelajari konsep time travel Karena memang tahun komiknya Fasting 4 ini Si Reed Richards ini pernah melakukan time travel Untuk mengejar Kang the Conqueror Sehingga dia menyambat sebagai fit-on remator Di jaman Mesir kuno Sedangkan Spider-Man 4 Kemungkinan Bruce Baird kan adalah seorang yang sangat juice dalam bidang sains kan ya Dan juga si Bruce Baird masih ingat bahwa Spider-Man ini adalah anggota Avengers Mungkin ada sebuah kasus yang dimana mungkin Piripakar ini akan berkonsultasi dengan Dr. Baird Untuk masalah pelajaran kuliah yang membahas tentang ilmu gamma Lagi-lagi mungkin ya Karena kan si Peter Baird udah kuliah di MIT Yang dimana itu adalah kuliah tempat kampusnya si Bruce Baird ini Jadi mungkin ilmu sains mengenai ilmu gamma Mungkin akan dibelajari oleh Peter Dan mungkin Peter akan belajar juga dengan Dr. Baird sebagai mentornya dia Tapi dengan berita yang udah gue jelaskan di video ini Alhamdulillah Bruce Baird ini akan tetap berjalan di Marvel Cinematic Universe Dengan jangka waktu yang sangat panjang Tapi dia tidak akan punya film solo-nya lagi-lagi ya Udah gue jelaskan dan ini juga udah di confirm oleh KVG-nya sendiri Oke Oke itu aja mengenai berita soal update terbaru Mengapa Hulk ini gak mendapatkan film solo Ataupun sequel-nya dari The Incredible Hulk kemarin Nah sekarang gue serahkan kepada kalian Kalau kalian punya penempat lain soal video yang udah gue jelaskan di sini ya Tuliskan aja di kolom komentar di bawah Dan kita bisa diskusikan pada seperti biasanya oke Itu aja mengenai video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk mendukung gue bahwa video mendidik dan menghiburkan semua Karena gue jadinya bisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi Untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk follow semua social media kita Di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya Linknya untuk gue syapkan di kolom deskripsi di bawah Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru Buat kalian semua Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas Langsung aja join di grupnya kita Namanya Mario Busur Official Linknya untuk gue syapkan di kolom deskripsi di bawah Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community Nama gue Mario Angelotan Sampai ketemu di video berikutnya Adios semuanya Uuuuuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax